selamat menikmati kertas yang selalu nyangkut atau muhim di pintu samping atau dari kaset tidak narik keluar kertasnya oke guys disini guys saya tunjukkan tempatnya disini nah ini karet 1220 sudah diganti spawn sudah diganti masih dia selalu nyangkut tapi dalam fotocopy jumlah banyak itu sering nyangkut tapi kalau fotocopy sedikit dia tidak nyangkut guys kita cek dulu ya guys apa permasalahannya oke simak video ini sampai selesai sudah diganti juga dan kita buka sekalian ini guys kita lihat ini kita cek kira-kira yang mana yang perlu diganti oke guys simak video ini sampai selesai oke sahabat youtuber pertama kita buka terlebih dahulu ada 4 buah baut yang harus dibuka di kiri ada 2 dan di kanan ada 2 nah ini jangan lupa soket dilepas itu soket yang ada kabel kuning itu guys nah itu ini guys nah ini harus dilepas oke kemudian kita tarik keluar nah ini guys nah sudah berhasil kita angkat 1 2 unit nah itu guys tampak sekali kelihatan setelah diangkat oke guys kita turunkan dulu kameranya biar tampak lebih jelas oke nah sip sudah kelihatan nah ini guys ini kemarin karet 12 20 sudah diganti ternyata masih ngejim kertasnya masih sering nyangkut dan kita cek kembali karet spon kuning yang diatas spon nah ini guys yang kuning kita buka terlebih dahulu nah ini guys nah yang kuning ini guys ini ternyata sudah haus sudah tipis berhubung kita stop untuk menggantinya tidak ada jadi kita akali dengan menambah kita tambah dengan lakban guys tapi ini harus dibuka dulu nanti kita tambah dengan lakban agar dia lebih tinggi oke guys kita buka terlebih dahulu sebaiknya ini membukanya dengan air sabun agar lebih licin lebih mudah membukanya nah ini guys sudah terbuka satu dan satunya lagi dibuka agak susah membukanya kalau tidak dengan air sabun sudah terlepas karetnya nah ini nanti kita lilit pakai lakban agar dia lebih tinggi oke guys kita ambil dulu lakban oke guys untuk mempersingkat waktu sudah saya lilit dengan lakban agar lebih tinggi pertujuan untuk agar bisa menarik kertas lebih lancar ini pengalaman cara mengatasi kertas yang ngejem tidak narik keluar pada saat kita fotokopi ini biasanya kalau fotokopi selembar bisa kan tapi kalau sudah banyak itu pasti ngejim oke guys yang baru bergabung dengan channel ini tolong dibantu dengan tombol subscribe like komen lalu bagikan ke akun media sosial kalian oke guys simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham oke guys itu sudah saya pasang kembali setelah ditambah menggunakan lakban agar lebih tinggi dan sekarang kita pasang kembali ke tempat semula perhatikan cara memasang nah itu karetnya terlebih dahulu kita masukkan ke dalam sepong oke guys jangan terbalik kalau terbalik dia tidak bisa masuk oke kameranya agak susah ini guys nah itu ya guys nah tinggal dorong tinggal sedikit lagi kita masukkan pelan-pelan oke pelan-pelan hingga bisa masuk kembali oke sekarang sudah selesai kita pasang dan kita masukkan lagi ke tempat semula kita pasang oke guys kameranya kita tinggikan dulu guys biar kelihatan nah ini guys kita masukkan lagi ya guys kesini nah pasang dengan 4 buah baut lalu jangan lupa soket seperti tadi kita pasang ke tempat semula nah ini guys kita pasang awas jangan terbalik nah kira-kira begini ya guys oke guys itulah tutorial dari saya cara mengatasi kertas yang sering ngecim atau nyangkut atau tidak keluar permasalahannya banyak sepertinya guys ini masalahnya karet spong sudah diganti karet 1120 sudah diganti ternyata masalahnya masih ada oke guys itulah cara mengatasinya jika jika kita tidak ada spare penutup menggantinya bisa kita akali dengan menambahkan lakban dililitkan lalu masukkan kembali karetnya biar dia lebih tinggi oke guys terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini terima kasih sampai bertemu di video saya selanjutnya terima kasih Sub indo by broth3rmax